Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini membuat kesukaan serumah Baladu Terong Ini unik Spesial karena hari ini Berhasil membuat terongnya Tetap bertahan warnanya Tidak kusam Tetap ada nuansa umumnya Dan hasilnya itu manius banget Endulita Yuk Markisak mari kita masak Baladu Terong Ungu Langsung Bahannya 1 kg terong ungu Dipotong-potong Sesuai selera Setelah dipotong-potong Campur dengan 1 sendok teh garam Lalu Diratakan ya Inilah yang membuat Nanti terongnya ketika digoreng Warnanya tetap bertahan ungu Selagi campur rata Sisihkan dulu Diamkan selama kurang lebih 10 menit Sisihkan selama kurang lebih Siapkan bumbunya atau baladunya 200 gram cabai merah Campur dengan 5 siung bawang putih Dan 15 butir kemiri Ini saya kepingin nanti rasanya gurih banget Kita haluskan 3 bahan ini dengan menambahkan sedikit air Kita haluskan 3 bahan ini dengan menambahkan sedikit air Bolak-balik Bolak-balik Kita angkat dan goreng semua Sampai selesai Sudah saya iris-iris 9 siung bawang merah Saya tumis sampai warnanya kuning kecoklatan Ini penting banget Supaya nanti masakan kita sedap Setelah bawang merahnya kuning kecoklatan Dan aromanya wangi Seperti ini ya Baru kita masukkan Cabai, bawang putih dan kemiri yang sudah kita haluskan Nah ini kita akan goreng sampai wangi dan berminyak Tambahkan 1 sendok teh garam munjung ya Dan 1,4 sendok teh micin Yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1 sendok teh gula Lalu kita goreng terus sampai benar-benar berminyak Agar nanti tidak mudah basi Karena kita menggunakan kemiri yang cukup banyak Jangan lupa dites rasa ya Nah ini sudah berminyak ya Warnanya makin tua Ini saya tambahkan lagi dengan minyak ya Agar makin Mantap Nah ini sudah mulai Semakin enteng di osrengnya Aromanya wangi Dan berminyak Dan berminyak Serta warnanya makin tua Makin ngedreng Sudah Setelah seperti ini Kita masukkan terong gorengnya Kita aduk perlahan sampai rata Dan balado terongnya Balado terongnya siap disajikan Nah terlihat ya Warnanya tetap ungu Dan dalamnya tentu saja sudah matang sempurna Kita akan buka ya Nah lembut banget Teman-teman demikian resep kali ini Selamat masak enak untuk keluarga Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati